Itu baju-baju yang terbaru, jadi seinspirasinya dari bintang-bintang luar negeri deh Contohnya ada Tyler Swift atau apa gitu kan Dia bikin nyanyi baju seperti apa, jadi nanti terinspirasi dari sana Dari bintang-bintang yang lagi off air juga di luar negeri Jadi mengikuti nanti terinspirasinya dari desain itu Tapi tetap menunjukkan karakternya ke orang-orang Karakternya tetap karena memang harus body shape, harus ngepas badan Dan glamour, mewah, warnanya juga harus colourful Karena memang trendsetup dari jauh karena penonton kan banyak Dan mungkin ada ribuan gitu, kalau dari jauh warnanya tidak menyala Ya nggak kelihatan untuk penonton yang belakang-belakang gitu Jadi biar bisa dinikmati walaupun dari jauh Jadi mengambil warna-warna yang cerah, perpaduan warna yang bertabrak gitu Karena show dengan baju hari-hari kan harus beda Mbak, karena yang dibilangkan terinspirasi gaun yang sekarang Dipasun dari Tyler Sweep ya Kalau betul tuh bagian mananya yang terinspirasi dari Tyler Sweep kemudian diaplikasikan ke dunia pada depan Sebenarnya mungkin dari Tyler Sweep itu contohnya saya mencari baju Tyler Sweep itu contohnya ada 20 baju Tapi mungkin yang saya ambil cuma bahannya aja contohnya Atau paduan warnanya aja Tyler Sweep pakai baju pink sama hijau contohnya gitu Jadi saya ambil itu Untuk dari detail bahan ya pasti nanti akan berbeda Karena memang tidak bisa sama Saya juga kan membeli di lokal, mungkin dia beli di negara mana gitu Jadi kadang pengambilannya mungkin body shapingnya yang saya ambil mungkin dari lengannya Atau dadanya, atau lekur apa Celananya, roknya Jadi tidak semuanya ambil Tetapi ambil inspirasi-inspirasi dari yang lain mungkin nanti bisa digabungkan gitu Jadi sesuaikan dengan karakternya badannya Dewi Persi Still harganya dong Kak? Still harganya? Harganya? Sekitar harganya? Harganya? Juta ratusan? Juta ratusan Gak lah paling puluhan karena memang kerjasama Saya kerjasama dengan Mbak Dewi Jadi untuk masalah harga, harga kerjasama Cuma biasanya kalau harga umum itu Biasanya ya sekitar 10 ke atas Kak tadi kan sempat bilang Kak Dewi mau nyeletuk, mau foto priwet Tapi waktu itu lagi ngopi sama pacar Dewi Sudah